Apakah menurut Madam kalau menyayangi seseorang itu harus ada alasan? Oh iya pasti. Kenapa? Udah lama, udah lama, udah lama Taunya Ike ditinggal kewong. Udah berapa lama hubungannya? Berhubungan apa nih? Berpacarannya. Oh kayaknya gue berpacarannya. Kalau mau nintim, kalau mau nintim setiap hari, canda. Enggak, kalau berhubungannya dari Cepet ya sis? 6 bulan ya, 8 bulan. 8 bulan lah. Cuma udah, kalau dibilang deep sih deep. Kayak apa ya, dia tahu aku, aku pun tahu dia. Sebenarnya simple ya, bahwa Jangan memaksakan suatu hal yang tidak bisa dipaksakan. Karena ujung-ujungnya nanti juga tidak menjadi baik. Kadang-kadang kita juga harus ikhlas. Kalau buang jawa, Bilangnya harus legawo. Supaya ke depannya kita juga bisa lega dengan menatah kehidupan kita selanjutnya. Bukan berarti, Hilang satu kemudian, Hidup kita end. Apalagi masih muda. Ya. Masih banyak yang harus kita kerjakan. Masih banyak yang harus kita perjuangkan. Jadi, kalau memang itu memang bukan jodohnya kita, Artinya kan itu takdir ya. Itu berarti bukan jodohnya kita. Enggak apa-apa. Tuhan itu tidak pernah memberikan kita masalah, kalau dia tahu kita enggak mampu untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi kenapa dia pertemukan kita sama dia? Artinya itu dia memberikan waktu untuk kita belajar. Bahwa oke, kita dipertemukan dengan orang yang seperti dia. Terus kemudian kita harus tahu bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah itu. Artinya kan kita diberikan kesempatan untuk bisa lebih dewasa. Dengan masalah yang kita hadapi. Gue jadi sedih awalnya ya. Gue enggak mau nangis di kamera nih. Dari berapa lama sih? Dia nikah kembali? Baru say, 12-12. Flash shell. Ya ngerasainnya kayak, ya kalau sakit hati ya sakit hati. Cuman kan tahu dia masih ngubungin gue berarti kan, Bini lu servisnya enggak enak coy. Kayak gitu kan berarti. Lagi di Bali coy. Lagi animun masih bisa-bisa kolok-kolok gue. Wajar enggak? Berarti kan kalau gue tanya sama Madame. Aku tanya sama Madame. Berarti dia sayang enggak sama aku? Sayang. Ya kan? Tapi keadaan yang membuat dia harus memilih. Bukan hanya ketenangan dia untuk langkah selanjutnya. Tetapi juga buat kenyamanan dan kebahagiaan kamu. Ingat, Sebuah keputusan itu semuanya tidak pada memberatkan semua pihak. Kadang-kadang sebuah keputusan itu diambil untuk membuat kedua belah pihak itu bahagia. Contoh, ketika dia memaksakan diri untuk tetap bersama manis. Artinya kan dia membuat manis menjadi tidak bahagia nantinya. Semakin tidak baik keadaannya pasti. Bukan enggak pasti. Jadi si laki-laki ini fake dong? Itu bukan fake ya. Dia enggak fake. Fake lah. Dia menikahi orang yang dia enggak sayangin kok. Baru dia kenal. Baru sebulan dia kenal dan nikahin. Mungkin itu jodohnya. Enggak mungkin. Jodoh itu semalam kita ketemu besok nikah itu pun jodoh. Itu takdir. Tapi aku enggak percaya manis kayak gitu. Ini argumen enggak apa-apa dong. Enggak apa-apa. Boleh. Itu artinya kan apa yang ada di dalam konsep berpikirnya manis. Enggak apa-apa. Semua orang punya hak untuk berkonsep dalam hidup. Tetapi yang kita harus tahu realitanya adalah oke. Sekarang dia memilih untuk menjalani hidup bersama orang lain yang bukan manis. Walaupun mungkin kita juga enggak tahu dalam hatinya apakah dia happy. Enggak. Atau dia enggak happy. Karena itu kan kebutuhan hidupnya. Yang kita harus menghargai itu. Berarti fake dong. Enggak apa-apa. Kan? Padang enggak bisa bilang itu fake ya. Fake dong. Karena itu hak hidup orang yang kita juga harus hargai. Artinya Tuhan masih sayang supaya manis tidak bersedih berkepanjangan waktu. Tidak perlu manis merasa susah hati berkepanjangan waktu. Kan? Berarti gak usah terima-terima call dia. Kalau dia gak call. Sebaiknya untuk saat ini di hold dulu, di rem dulu. Tapi eh mau. Kayak mau gitu. Lama-lama juga kalau manis. Manis sudah bisa membuka diri, melupakan. Atau bahasa abegu itu adalah obon. Pasti manis lupa kok sama dia. Percaya deh sama Madang. Itu nanya ya. Boleh sayang. Ada dua. Ada dua. Pertama, pernikahan beda agama. Mungkin dia memang benar suka banget. Kamu dalam cerita ini. Iya dong. Tapi kesakan dari keluarga. Keluarga itu paling kuat banget dong. Dia gak bisa mematahkan. Gak bisa nolak itu. Itu pertama. Yang kedua adalah. Kamu orang yang beruntung. Karena dia adalah. Tau yang gak benar. Jadi istri masih hubungi orang kaya lain. Jadi kalau dibalik. Kamu udah nikah sama Madang. Dia ngubing kaya lain gimana? Itu bukan masalahku ya gak sih? Kamu pasti akan nangis. Enggak loh. Oh iya. Oh iya. Agam. So well sis. Kayak. Kalau mungkin tutupan keluarga oke. Jadi dia itu. Adalah keluarga dari. Eh sorry. Keluarga. Dari yang kaya fanatik gitu lah. Dia dari keluarga Aceh. Yang kaya Aceh. Siapa sih yang gak. Iyalah fanatik banget gak sih. Kenallah dengan si Manis ini gitu kan. Manis kan kaya. Hmm. Kayak Kristen banget juga. Enggak. Tapi Kristen gitu loh. Tapi juga. Eh begitu gitu. Kenal. Kenal. Cuma kita kaya benar ngobrol. Kayak. Lu sama gue gak bisa. Tapi dianya. Terus gue bilang. Keluarga lu dimane? Wah gue mau cincai. Dia ngomong. Dia gak masalah agama dong. Nah gue sempet nanya. Lu kenapa ya. Sekarang. Lu masalah agama gak masalah. Tapi lu nikahin cewek orang lain. Dia bilang katanya. Manis. Kalau Madam boleh saran. Ini kan masih baru ya. Jadi sebenarnya bisa tahan diri sebenarnya. Tapi dia yang paling enak sis. Terima kasih. Terima kasih. Nangis ya nangis. Nangis setelah mandi. Foto. Ya kan. Gitu. Enggak. Aduh. Om Bewok. Seterah Om Bewok. Dia kalau mabok begini Om Bewok. Ini yang diomong ini halu. Enggak halus sis. Ini ada capek lu mau liat. Ya ialah. Ketolik dan nangis. Sumpah. Lu mau liat ke foto gua. Dengeran gua. Astaga. Sumpah. Aduh perut gua sakit. Lu inget gak ya pas gua bilang. Lu kenapa kayak gitu-gitu sih ya. Yang lu bilang. Itu gua pis foto. Gini. Terus aja kiriman p****nnya. Ayo kita kebersi. Makin liat ya. Bicaraan ini. Nyalah. Nyalah. Nama lu BMW kayaknya sama gua. Sumpah. Bridget Michelle ya. Coba Michelle ya. Coba Michelle ya. Coba. Coba. Ayo ya. Ayo ya. Ayo. 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 Oh copot. Oh copot. Ada dimana. Ya Allah. Ini bisa sampe copot. Aduh perut gua sakit. Lu inget gak ya pas gua bilang. Lu kenapa kayak gitu-gitu sih ya. Yang lu bilang. Itu gua pis foto. Gini. Terus aja kiriman p****nnya. Ayo kita kebersi. Makin liar ya pembicaraan ini. Kayaknya udah makin liar gua berpercakapan ini. Tapi kalo mau fotonya gua ada fotonya. Misalkan udah. Kita closing dulu. Enggap. 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 Kita coba. Hahaha. Shall we go? Ayo lah. Masuk. Oh copot. Copot. Ada dimana. Ya Allah. Ini bisa sampe copot. Terima kasih.